Alhamdulillah Alhamdulillah Sakit aja alhamdulillah Mengalami frozen shoulder Apa itu frozen shoulder? Frozen shoulder, jadi pembekuan pada sendi bahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Arief Tiawan, MCO Masas Cedera Ularaga Kali ini MCO dapat pasien dari Wonogiri ya Pak Ini Wonogiri Purwantoro Dangkrang Oh tepatnya Dangkrang Ini dengan Bapak siapa? Pak Sugeng Pak Sugeng Ini Bapak Sugeng ini Ini mengalami frozen shoulder Gara-garanya itu apa Pak tadi Pak Gara-garanya Cuma tiga jari ya Oh jarinya lima kok tiga Pak Hanya satu untuk gini Pak Oh gitu Oh Terus ini sakit Sampai ini sudah berapa lama? Bulan Juni Bulan Juni Oh bulan kurban Jadi sudah hampir berapa ya 6 bulan, 3 bulan ya 6 bulan Pak 6 bulan 7 bulan kan Ini Ini Coba Pak tangannya seberapa Pak Angkat Diangkat lurus tangannya seberapa Ini segini Sudah sakit terasa Coba yang kiri Pak Coba yang kiri Dua-duanya Yang kiri diangkat Ini beda sekali Coba tangannya gini Pak Coba itu Ya Tidak apa-apa Pak ya Tapi ini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Sakit aja Alhamdulillah Apalagi kalau sehat Pak ya Alhamdulillah Semuanya dengan Alhamdulillah Nikmat Pak ya Oke Tingkat-tingkat Pak ya Sakit Pak Jadi frozen shoulder ini Banyak dialami oleh Usia-usia lansia Mengapa bisa terjadi Frozen shoulder Ya karena otot ini Melebihi kapasitas Jadi pada saat Ngangkat itu Biasanya ototnya Tidak kerja seperti ini Halo Pak Sakit Pak ya Sakit sedikit Sakit sedikit Pak ya Sakit-sakit Sakit ya Kalau ini sedikit Pak ya Jauh-jauh Dari Jauh lima Pak dari rumah Pas ini jam 11 Alhamdulillah Ini enggak apa-apa Pak Enggak apa-apa Alhamdulillah Kata merinding semua ini Berdiri bulu kudut nih Tapi buatan Putra yang jeneng Yang berita Kenapa jeneng kiam Pak Jadi nonton Youtube Oh gitu Ini sakit Pak Ini sakit Pak Ini sakit Gampang Pak Tapi tiap malam Nyungut Bangun malam itu sudah Sampai pagi Setiap mau bangun Mau tidur Sudah terasa Terus bangunnya jam 1 Pak Udah jam berapa Udah jam 3 atau jam 3 Sampai pagi Biasanya kesenggul ini sakit Pak ya Sakitnya ini berjalan Pak Sakitnya kayak apa Pak Rasanya yang tertarik Pak Rasanya yang tertarik Pak Di Youtube saya Tertarik Pak Kok podo gitu ya Pak ini lihat lucunya Pak Harusnya Wah saya lucu Pak ya Lucu ya Ternyata tertariknya Lihat saya lucu ya Pak Pak Sugeng Pak Sugeng Hari Adi Pak Sugeng Pak Subagio Sugeng dan bahagia Pak ya Selamat menikmati Kebahagiaan Tadi sakit Pak ya Sakit Pak Sakit Pak Sakit tak? Sakit tak? Sakit Berkurang beda Berkurang beda Berkurang beda Ini sakit Pak Sakit Pak 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 Dutuh mau gosok-gosok lho Pak Kayak cuma gitu lho Pak Sampai sini Sampai sini Pak Mau pucuk sini Sampai sini Pak Sampai sarap Asik Pak Tepang ini ya Cek Pak lagi Pak Tadi sakit Pak ya Sudah berkurang Sudah berkurang Sudah berkurang banyak Coba Pak Enak Pak Enak tak? Enak ya Sudah ada kemajuan Sudah ada kemajuan Ini belum selesai Pak Awalnya gimana sakitnya tadi Ini gak sakit ya Coba Sakit tak ini Pak? Sakit ini Tidak bisa Nah hantai ya Tidak sakit Coba yang kanan Yang kiri Oh Ini Tidak bisa sama Pak Sementing jenengan Gerakan belakang Enggak 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 perlu diresokan Seperti tidak sakit Ini ngunci Pak Karena Elastisnya menurun Bapak Sudah tua ya Sudah iya Harus Menikmati itu Gak bisa seperti muda lagi Saya sudah pernah Saya sudah pernah gitu Ini Pak Ini Pak Yang agak enak itu Pak Ini yang agak enak Pak Enak Pak Enak gak ini Pak? Halo Alhamdulillah Alhamdulillah Ini enak seperti Kestrum Kestrum Rasanya memang gini Pak Serut gitu Pak Jadi nonton hiburan saya Pak Tawa-tawa ya Nanti Bapak juga nonton Youtube ya Tawa-tawa Ini sudah gak sakit Pak Sakit gak Pak? Kurang Terkurang Ini Terkurang Sudah Cek Pak Aduh Tadi itu sakit Pak ya Kok jalanan tenang-tenang Sakitnya cuma sakit Kecocok ya Ini Pak Aman Pak ya Pusing gak? Enggak Aman ya Sudah selesai Pak Banyak Banyak sekali Pak Banyak sekali Pak Ini penyakitnya Alansia Pak Iya Karena menurun Kapasi Apa namanya Elasitasnya menurun Kapasitas otot menurun Nah Bapak Aktivitasnya terlalu berat Tangannya Gak biasa ngangkat Terlalu bebat Apa berat? Bapak sangat berat Akhirnya maknut Gitu kan Nah ini sudah Aman Pak Cek lagi Pak Cek lagi Pak Cek lagi Pak Lurus Pak Angkat Set Wow Sudah hendeng Sudah gak nyundut lagi Pak Tadi sakitnya pada saat apa Pak? Gerakan apa yang sakit? Sudah kurang banyak Sudah kurang banyak? Sudah kurang banyak? jadi ini saya sampaikan pada teman-teman semua inilah yang saya sampaikan contoh Pak Sugeng Subakio ini tadi mengalami frozen shoulder, apa itu frozen shoulder? frozen shoulder, jadi pembekuan pada sendi bahu jadi ini ciri-cirinya itu panas, suakit sini, besaran sini cukup-cukup itu kalau malam timbul, kalau siang tidak Pak ini nanti dilatih Pak jadi dilatih seperti ini langkat, terus coba saja angkat 1, 2, 3 ini sudah tinggi Pak sudah tinggi sudah tinggi lagi 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 ini nanti di rumah sekarang kita reposisi dulu Pak tegak Pak ya nanti di rumah seperti ini Pak 1, 2 3 kebalikannya 1 ini jalanan gini sudah tidak sakit Pak sudah biasa sudah biasa dulu jalan silat kayaknya iya oh iya kelihatan sekali mukulnya kan gini ya mata Pak sudah biasa pagi 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 Terima kasih.